Halo, gimana? Saya Gensel untuk video kali ini, saya ingin buat sebuah video tutorial bagaimana unfollow user yang sudah kita following. Sebenarnya di software diagram bot sudah ada fitur scrap user not follow back. Di sini kita akan men-scribe user yang tidak follow back, tapi fitur ini akan susah berjalan jika kita sudah following banyak account. Jadi jika kita sudah punya banyak follower, sudah punya banyak following, sudah following banyak account, kita di sini bisa melakukan following ke semua account atau beberapa account dari follower kita, dari yang following kita atau user yang kita follow. Oke, untuk contohnya langsung saja login ke account Instagram. Oke, setelah login, di sini kita akan men-scribe following kita atau user yang sudah kita follow, untuk selanjutnya kita unfollow. Ini untuk contohnya, saya klik scrap, lalu kita masukkan user kita di sini. Nah, di sini kita akan pilih scrap following, yaitu user yang sudah kita follow, lalu kita scrap. Di sini ada 164 user. Oke, sudah ter-scrap 164 user yang sudah kita follow sebelumnya dan sekarang saya ingin following, misalnya unfollowing. Di sini saya pilih unfollowing user. Oke, setelah unfollowing user, di sini untuk delay timenya, saya set misalnya 1 sampai 2. Ini untuk testing, biar lebih cepat. Lalu klik start unfollowing. Di sini software akan melakukan unfollowing. Di sini kita bebas mau unfollowing semua user yang sudah kita follow, tidak apa-apa. Sehingga account kita tidak banyak follow user. Ini sangat cocok untuk account yang sudah terkenal atau sudah populer atau yang punya follower banyak. Maka kita tidak masalah, kita tidak following. Ya, kayak selebritis gitu lah. Kita banyak follower, tapi tidak punya following. Oke, untuk contohnya, di sini sudah ada sukses 4, lalu kita bisa melihat juga laporannya di sini. Ini adalah contohnya user ini yang sudah kita unfollowing, atau kita juga bisa export laporannya. Misalnya prosesnya sudah ada 60 atau berapa, atau berapa. Di sini, untuk contohnya, saya stop aja ya. Jadi, ini adalah proses unfollowing user yang sudah kita follow sebelumnya. Lalu saya stop dulu, misalnya saya ingin filter dulu, oke, saya cek semua, saya export semua, lalu klik save export. Di sini, misalnya saya pilih lokasi penyimpanan desktop, lalu saya beri nama target unfollowing. Oke, .gsv ya. Oke, lalu saya pilih save, lalu saya cari filenya, misalnya ini filenya temu. Nah, ini target unfollowing. Di sini misalnya, ada 164 user, dan saya ingin, misalnya saya progressnya, saya kurangi, misalnya 15 account aja. Atau nomor 8 sampai nomor 15, buka software, misalnya ini di proses keesokan harinya ya. Kalau kebanyakan, misalnya kita punya ribuan dan ingin unfollowing secara pelan-pelan. Atau kita bisa ngambil, misalnya yang dari yang paling bawah. Misalnya, dari sini sampai ke sini. Lalu copy, kita masukkan ke software. Lalu kita mulai unfollowing, dan klik start. Oke, sekian terima kasih untuk tip-tip selanjutnya. Biar nggak ketinggalan info, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.